Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan Sedikit mengupdate dari Perkembangan Karantungan yang saya tanam di awal Januari kemarin Ini saya semai di awal Januari Nah sebagian Sana itu ada yang Terkena penyakit yang belum Saya benahi Waktu itu Ada di semai sekitar 60 biji dan Sekarang tersisa sekitar 40 polybag Karena sebagian ada yang mati Nah ini juga karantungan Saya masih menunggu berharap Nanti akan tumbuh tunas disini Nah seperti ini Sudah mulai tumbuh tunas Nah kita bisa melihat Perbedaan dari daun karantungan Dengan durian biasa Nah daunnya itu Agak lebar Nah kalau daun durian biasa itu Dia Daunnya lebih kecil Dan agak memanjang Nah kalau karantungan itu Kecil-kecil aja Baru daunnya sudah Sangat lebar-lebar Berbeda dengan durian Lainnya Kita akan coba review Di bagian sini Nah ini yang Terkena penyakit Ini Berusia lebih kurang Tiga setengah bulan semuanya Rata-rata ditanam Di bulan Januari Nah di bagian sini Ini durian yang Sudah berusia Delapan bulan Ini disemai Pada bulan Agustus Ini waktu Musim durian di bulan Agustus Yang Bijinya saya bawa Dari meningjau Waktu itu Dan disini Hadurian yang sudah sukses Kita sambung Ada yang menggunakan Tempel susu Nah seperti ini Saya tempel susu Dengan teknik seperti ini Untuk tumbuhnya itu Presentasinya lebih tinggi Bisa mencapai 90% Tapi perkembangannya Sangat Lama Jika dibandingkan Dengan teknik okulasi Ini teknik okulasi Kalau saya Melakukan okulasi ini Tingkat keberhasilannya Masih di angka 40% Jadi kalau saya Okulasi 10 Bibit Yang tumbuh Sekitar 4 Masih sangat Kecil Kemudian Ada yang sambung Pucuk Nah ini Sambung pucuk Nah ini juga Dengan teknik Sambung susu Ini juga Dengan sambung susu Ini udah lama Udah besar Ini adalah Durian namblung Atau durian cumasi Mungkin hanya Sedikit itu dulu Untuk Review Bibit durian Kali ini Nah jadi Perkembangan Dari Karantungan ini Atau durian daun ini Lumayan bagus Nah kita Nanti Akan Terus Coba Untuk update Dari durian Karantungan ini Nanti Kalau sudah Mencapai Tinggi 1 meter Kita akan Pindahkan Ke lahan Nah terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh